Halo semuanya, balik lagi bareng gue VNHV dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 27 dari kelanjutan Battlestroke The Heaven ini, yaitu Benua Kaisar Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya Setelah Xiaoyan berhasil mendapatkan esensi darah dan jiwa si pria kekar sebelumnya yang berkekuatan tahap 3 Immortality Pada saat ini tubuh Xiaoyan bergetar hebat dan klon pemakan jiwa juga sudah terlepas dari tubuh asli Xiaoyan Tidak hanya itu, klon dewa asli juga telah memisahkan dirinya dan Xiaoyan pun kembali menyegel mereka berdua di Menara Jinsen Sementara itu, Yu Tao yang sedang melihat adegan ini Dia langsung merasa bahwa dia telah membuat pilihan yang sangat bijak Dengan menyerahkan darah esensi jiwanya kepada Xiaoyan ini Sementara itu Xiaoyan langsung berkata kepada orang itu Berikan saja semua pil sumber gas yang kamu miliki kepadaku Lagi pula, pil itu tidak akan berepek besar kepadamu bukan? Tanya dari saya Meskipun Xiaoyan ini melakukan pukulan yang tidak mengenainya Namun, pukulan itu membuatnya merasa langsung merasakan krisis kematian yang sangat kuat Kekuatan pukulan ini bahkan bisa menumbangkan semua pohon yang ada di belakangnya Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dia tidak terkena hukuman ketika dia menumbangkan semua pohon yang ada di belakangku Gumam dari pria itu Hah, jangankan kamu? Aku juga terkejut sepertimu sebelumnya Ucap dari Yu Tao kepada pria itu Setelah itu pria itu pun langsung memberikan pil sumber gas iblisnya kepada Xiaoyan Dan dia memberikan semuanya Baiklah, sekarang kamu harus memperkenalkan dirimu Tanya dari Xiaoyan Kemudian Xiaoyan lalu membuka mulutnya dan melemparkan 20 pil iblis ke dalam mulutnya Dan sumber energi iblis pun langsung meledak di tubuhnya Dia segera duduk bersilah untuk menahan dampak dari energi iblisnya Dia pun lalu menutup matanya dan mulai pelatihannya Namaku adalah Senzu Ucap dari pria kekar itu Tunggu dulu, Senzu Apakah kamu Senzu dari klan dewa iblis kuno? Hanya dari Yu Tao Apakah kamu mengenalku? Tanya kembali dari Senzu Yu Tao pun lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya Tidak, aku hanya pernah mendengar beberapa rumor tentangmu saja Jawab dari Yu Tao Memangnya rumor apa yang telah kamu dengar? Apakah kamu mendengar bahwa aku suka makan dan minum? Atau bermain wanita dan berjudi? Dan memang aku sangat suka wanita cantik Mendengar itu Xiaoyan yang sedang melakukan pelatihan dia lalu berkata Hey berbicara lah dengan pelan Ucap dari Xiaoyan sambil memenjamkan matanya Karena dia merasa sedikit terganggu oleh suara bising di sekitarannya Mendengar itu Senzu pun langsung menundukkan kepalanya Dan dia mundur ke arah Yu Tao Dia pun mendekati Yu Tao Apakah kau tahu siapa dia sebenarnya? Tanya dari Senzu kepada Yu Tao Ah, gue juga tidak tahu Ucap dari Yu Tao yang menjawab pertanyaan itu dengan pelan Apakah kamu tertangkap olehnya? Tanya dari Senzu lagi Hah, kira-kira seperti itulah Ternyata kita memiliki pengalaman yang sama ya Ucap dari Senzu kembali Hey, apa yang kalian bisikkan? Tanya dari Sam Permaisuri Tiba-tiba ada sebuah suara pelan yang terdengar di arah samping mereka Dan ketika mereka menoleh Mereka melihat sosok cantik yang berdiri di samping Jelas, Yu Tao pun tidak pernah melihat Permaisuri ini sebelumnya Namun, tetap saja terasa sangat luar biasa saat melihat Permaisuri ini lagi Senzu juga langsung tercengang saat melihat kecantikan Permaisuri ini Yu Tao tidak menyadari kalau Permaisuri sebenarnya selalu ada di samping Shoyan Kemudian, dia mendengar suara menduru dengan cepat Yu Tao langsung melihat sekelilingnya Dan secara perlahan dia mendengar suara tersebut Lalu Yu Tao pun langsung tersenyum kecur Dia menyadari bahwa suara menduru ini adalah detak jantung Senzu Saat ini, Senzu sedang merasakan jatuh cinta yang teramat sangat Senzu belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya Walaupun dia pernah merasakan wanita yang tidak terhitung jumlahnya Bahkan dari semua wanita yang ada di dunia ini Entah mereka manusia ataupun monster Senzu tetap merasa bahwa kecantikan Permaisuri ini tidak ada bandingannya Namun, jika dibandingkan dengan Permaisuri di depannya ini Semua wanita yang pernah dia jumpai pun tidak ada satupun yang bisa menyainginya Oh iya, tunggu dulu bolehkah aku bertanya Siapa bida dari cantik ini? Tanya dari Senzu Aku adalah istri orang itu Jawab dari Sang Permaisuri sambil tersenyum Dan menunjuk ke arah siayan yang sedang duduk bersilah Sebuah sambaran petir pun tiba-tiba terasa di jantung hati Senzu Saat mendengar kata-kata itu Senzu merasa hatinya seperti terkoyak dalam sekejap Dan rasa sakit itu membuatnya tanpa sadar memagangi dadanya sendiri Wajahnya sampai memerah Ternyata dia benar-benar sedang jatuh cinta Senzu pun lalu memandang ke arah siayan dan langsung membencinya Kalau saja dia belum memberikan esensi darah dan jiwanya Mungkin Senzu akan rela bertarung sampai mati dengan siayan kali ini Demi memperbutkan Permaisuri ini Ada apa dengannya? Tanya dari Sang Permaisuri yang terlihat tanpa bingung Sementara itu Sumber gas murni yang terkandung di dalam 20 pil sumber gas iblis meletus di tubuh siayan Dan sumber fondasi gas milik siayan juga melesat dengan cepat Dengan kecepatan seperti ini Siayan mampu menembus Fighting God Bintang 9 dalam waktu yang singkat Hanya saja Meskipun kekuatan siayan ini meningkat pesat Setelah meminum pil sumber gas iblis Energi iblis di tubuhnya pun menjadi semakin kuat Ini juga membuat kepribadian siayan ini yang tadinya lembut menjadi sedikit mudah tersinggung Namun meskipun begitu siayan tidak pernah kehilangan logika atau akal sehatnya Setidaknya jika itu menyangkut Yutou dan juga Senzu Siayan tidak pernah memilih untuk membunuh mereka berdua Mungkin tidak sulit bagi siayan untuk bisa membunuh dua petarung immortality ini Namun sepertinya itu tidak perlu dilakukan oleh siayan Jadi lebih baik menggunakan mereka sebagai balap bantuan di dalam pertempuran selanjutnya Setelah memasuki tempat ini Siayan memahami bahwa musuh-musuhnya memang sangatlah kuat Salah satunya adalah Yonghe Yang sebenarnya adalah klon dari Juhau atau Xiaozu Dan Juhau mungkin mengira bahwa siayan tidak mengetahui identitasnya Yonghe akan menjadi musuh yang paling mencolok di tempat ini Namun siayan sendiri sepertinya tidak yakin Apakah Yonghe ini akan bergerak atau Yonghe akan memilih untuk bersembunyi saja Siayan tidak dapat memastikan hal itu Selain Yonghe ada juga dua orang dari dunia Taishu Jika saja siayan bisa membunuh kedua orang dari dunia Taishu itu terlebih dahulu Mungkin di masa depan dia akan lebih mudah bergerak Dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun Setidaknya itu bisa mengurangi bebannya di masa depan Meskipun ada permaisuri di sisinya Siayan masih ingin menggunakan kekuatan sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah ini Sekarang siayan sudah memiliki dua petarung immortality untuk bisa menjadi bawahnya Siayan harus belajar menggunakan kekuatan di sekitarannya Atau memanfaatkannya Selain dengan kekuatannya sendiri Karena situasi ini sangatlah kritis Tentu saja selain itu tujuan kedatangan siayan ke tempat ini sebenarnya adalah untuk bisa lebih meningkatkan kekuatannya sendiri Saat ini siayan sebentar lagi akan melangkah ke tahap fighting game bintang 9 Setelah ia menerobos ke fighting game bintang 9 Jarak menuju ke langkah immortality Pasti akan terpangkas Waktu berlalu dengan cepat 500 tahun berlalu dalam sekejap mata Tetapi selama periode waktu ini siayan menemukan bahwa Pengendalian kuil kuno di istana surgawi semakin berkurang Situasi ini membuat siayan berhati-hati Mungkin saja kuizun telah menemukan keanehan tersebut Dan tentunya tidak menutup kemungkinan Bahwa ini telah terjadi karena jarak antara dunia yang terlalu jauh Sehingga menyebabkan kendali siayan kepada kuizun ini menjadi semakin lemah Menurut gambaran terbaru yang diperoleh oleh siayan dari kuizun Istana surgawi saat ini sedang memperluas kekuatannya di non-link point Namun sepertinya ini bukan masalah besar bagi siayan Namun siayan tahu bahwa ini mungkin pertanda Bahwa perang akan segera dimulai Istana surgawi pasti memiliki hubungan dengan dunia taisu Dan mereka pasti akan melakukan yang terbaik Untuk bisa mengalahkan dunia senki melalui kerjasama ini Dan situasi ini akan berkembang ke arah yang baik Inflansi dunia taisu juga pasti akan menjadi lebih baik lagi Jadi semua ini hanyalah masalah waktu saja untuk bisa menentukannya Yang paling terasa dari siayan saat ini adalah waktu Tentu saja ada beberapa hal yang tidak bisa dia lewati Seperti pertumbuhan kekuatannya Itu semua membutuhkan waktu Bagaimanapun energi roh dunia siayan saat ini sedang terbagi Jadi tidak mungkin kekuatan siayan ini bisa meningkat dengan begitu cepat Dia bahkan butuh waktu yang banyak untuk menumbuhkan kekuatannya Setidaknya dari kecepatan kultivasinya saat ini Masih terasa sulit untuk siayan bisa menerobos ke langkah immortality Dalam waktu yang singkat di alam suanyin ini Kecuali jika siayan berhasil mengambil kembali roh dunia dari Juhau atau Xiao Zhu Saat ini situasinya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perang Xiao Zhu sudah mengirim klonnya Dan dia pasti sudah merasakan sesuatu yang aneh di tempat ini Meskipun Juhau mungkin tidak tahu identitas asli dari siayan ini Tetapi dia sudah bisa merasakan firasat buruk Itu sebabnya dia membuat langkah besar Dan mengirim 8 dewa immortality dari istana dewa bergurunya Namun meskipun begitu Xiao Zhu masih belum mengerti kenapa siayan ada di dalam alam suanyin ini Atau hubungan seperti apa yang dia miliki dengan siayan ini Hal ini membuat Juhau merasa sangat bingung Namun keberadaan siayan sudah membuatnya merasa tidak nyaman Dia ingin membunuh siayan ini Namun siayan selalu berada di sisi permaisuri Atau permaisuri selalu ada di sisi siayan Jelas sangat mustahil untuk merenggut nyawa siayan di sisi permaisuri Jadi Juhau lebih memilih untuk menyelidikinya terlebih dahulu Saat dia melihat permaisuri yang selalu mengikuti siayan ini Dia langsung melaksanakan ide itu Dia awalnya ingin melihat apakah dia bisa mendekati siayan atau tidak Atau dia berusaha untuk mendekati siayan menjadi temannya Dan dengan begitu mungkin dia bisa belajar banyak tentang siayan ini Namun sepertinya siayan sangat sulit didekati Meskipun Juhau tidak bisa mendekati siayan Dia bisa menggunakan lebih banyak cara untuk mencari tahu tentang siayan ini Yonghae saat ini sedang duduk bersila di suatu tempat Dan selip batu giok di tangannya mulai melayang Dan akhirnya selip batu giok ini jatuh ke kepala putri kedua Yang sebelumnya penulis juga bingung Ini adalah dua wanita atau kedua putri Mulai sekarang kita sebut saja dia putri kedua Dan hanya ada satu orang Juhau tahu bahwa Yonghae sepertinya mengendalikan segala sesuatu di balik layar ini Bahkan siayan tidak tahu bahwa kemunculan senju bukanlah sesuatu kebetulan Melainkan yang telah diatur oleh Juhau Tetapi saat ini siayan sedang berkultivasi Kedua putri itu lalu mendekat Dia sangatlah cantik Tetapi juga terlihat sangat menyedihkan Mata indah permaisuri lalu tertuju kepada putri kedua ini Dan putri kedua ini pun terkejut Dia lalu berkata Bisakah aku ikut bersama kalian Tanya dari si putri kedua ini Mendengar itu permaisuri pun lalu menjawab Dimana teman-temanmu sebelumnya Tanya dari sang permaisuri Teman-temanku semuanya telah mati di dalam pertempuran dan dibunuh olehnya Ucap dari si putri kedua ini sambil menunjukkan tangannya ke arah senju Melihat itu senju pun lalu berkata Jika saja orang-orang ini tidak muncul Kamu akan sangat berbahagia sekarang bersamaku Jawab dari senju Putri kedua ini pun langsung ketakutan Dan langsung bergerak lebih mendekati ke arah permaisuri Jangan khawatir Suamiku adalah pria yang sangat baik Saat dia sudah terbangun Aku akan berbicara kepadanya untukmu Putri kedua itu lalu mengangguh setelah mendengar kata-kata itu Yutau lalu memandang putri kedua itu Dan dia berasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari putri kedua itu Selama masa kultivasi siayan Situasi di sekitarannya masihlah sangat ramai dengan lalu-lalang orang-orang yang ada di sana Dan orang-orang itu selalu merasakan aura yang sangat aneh di tempat siayan berada Tetapi meskipun ada tim yang datang ke sana kemari Namun tetap saja dengan adanya senju dan juga Yutau Semua tim itu yang mau mendekat ke tempat itu pun langsung dimusnahkan oleh mereka Pada saat yang sama Setelah membunuh sekitar selusin orang Yutau dan juga senju juga menghadapi musuh yang cukup tangguh Musuh kali ini adalah dua orang yang berkekuatan immortality tahap kedua Dan satu orang di langkah ketiga immortality Sedangkan sisanya masih berkekuatan fighting guard Dan jumlah anggota tim di sekitarannya ini adalah 7 atau 8 orang 7 atau 8 orang ini tidak berbicara omong kosong Mereka langsung menyerang saja Sebaiknya kita mundur dulu ucap dari Yutau Dia menyadari ada yang tidak beres dengan situasi saat ini Keduanya tentu saja memiliki tingkat kemungkinan kemenangan Yang sangat rendah jika melawan 8 orang ini Meskipun senju sangatlah kuat Yutau tentu tidak akan bisa menggantungkan keselamatan hidupnya kepada orang lain Tunggu dulu kenapa kita harus mundur Kita berdua harus bekerjasama untuk bisa membunuh orang-orang ini Ucap dari senju Tidak kita harus mundur dulu Jumlah mereka terlalu banyak Jadi kita perlu memeriksanya dulu Kalau begitu kamu harus meminta bala bantuan dan aku akan melawan mereka terlebih dahulu Jawab dari senju Setelah itu Yutau pun tidak berbicara lagi Dan dia langsung melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat Buar senju langsung melakukan serangannya Pada saat berikutnya debu-debu pun langsung bertebangan Sosoknya langsung melesat ke arah depan Dia menghadapi 8 orang ini tanpa rasa takut sedikitpun Namun sekuat apapun kekuatannya Kemungkinan besar senju ini pasti akan kalah Tetapi ini memang kelebihan dari senju Semangat juangnya benar-benar tidak mengenal rasa takut Pada saat ini Anggota tim musuh yang berkekuatan fighting god telah mundur Dan hanya menyisakan petarung immortality saja Mereka bekerjasama untuk bisa menyerang senju Meskipun senju ini adalah seseorang immortality langkah ketiga Tentu saja dia akan sangat sulit Jika harus melawan 3 petarung immortality sekaligus Senju masih menggunakan kekuatan tempur absolutnya Untuk bisa menekan ketiga orang ini Namun sepertinya senju hanya menekan 2 orang immortality tahap kedua Dia tidak mengetahui bahwa seseorang disana memiliki langkah ketiga immortality Saat senju menyerang kedua orang yang berada di tahap langkah kedua immortality Dia pun tidak menyadari ada sebuah sosok yang berada di atasnya Dan saat sosok itu menghantamkan sebuah energi hitam Yang melonjek ke arah senju Tubuh senju pun langsung tenggelam Setengahnya di dalam tanah Dan saat ini di atas kepalanya ada sebuah sosok Dengan kaki yang mirip dengan cakar naga Dan orang ini adalah orang yang terkuat di dalam tim itu Dia memiliki kekuatan yang sama dengan senju Yaitu seseorang langkah immortality tahap ketiga Ketika petarung langkah ketiga immortality ini bisa menekan senju Kedua orang lainnya yang berada di langkah kedua immortality Ikut menyerang senju lagi Dan pada saat ini senju hanya bisa menggertakan giginya saja Gaya petarungnya menjadi semakin gila Tetapi ketiga orang ini semuanya bertarung dengan sangat luar biasa Sosok senju pun mundur lagi Dan beberapa luka besar telah ada di tubuhnya Untungnya kekuatan fisiknya ini sangatlah kuat Dan pemulihan dari kekuatan immortalitynya ini sangatlah luar biasa Formasi sengit 8 tinggang Teriak dari sosok immortality tahap ketiga Setelah mendengar teriakan ini Kedua orang lainnya yang berada di tahap immortality tahap kedua Mereka tidak ikut berpartisipasi dalam pertempuran Karena mereka sebelumnya telah diam-diam mengatur sebuah formasi Dan ketika formasi ini muncul Ketiga petarung itu menggabungkan kekuatannya Dan formasi tersebut tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan Saat senju melihat ke arah samping Dia baru menyadari bahwa lengan kirinya saat ini telah terputus Oleh sinar cahaya yang dikeluarkan dari formasi itu Kemudian sinar cahaya lainnya pun ikut melesat ke arah senju lagi Jika saja semua sinar cahaya ini bisa mengenai tubuh senju Maka senju dapat dipastikan menjadi daging cincak Meskipun dia memiliki kekuatan pemulihan yang sangat cepat Melihat ini senju pun langsung membentuk sebuah perisai Tidak hanya itu saja Dia mengeluarkan sebuah pil emas Dan dia langsung menelannya Seluruh tubuhnya segera bersinar dengan cahaya emas yang sangat menyilaukan Sinar cahaya formasi itu pun telah datang dengan cepat Formasi raksa-raksa di depan senju sepertinya langsung terpotong-potong Namun pada saat ini kekuatan immortality senju pun tiba-tiba melonjak Saat cahaya formasi itu belum sepenuhnya Melancarkan kekuatan kepada senju Dalam sekejap cahaya itu berhasil menembus tubuh senju Dan seluruh tubuhnya yang awalnya masih utuh langsung terkoyak dan terpisah Jantung senju pun terpental ke udara Dan petarung immortality langkah ketiga itu Melepaskan sebuah cahaya lain untuk bisa disapukan ke arah jantung senju Meskipun serangan ini tidak akan membuat senju mati Setidaknya ini akan membuat kekuatan senju anjlok atau menurun Kecepatan cahaya lainnya mulai melesat lagi mengarah ke arah jantung senju Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan pedang yang besar Menghalangi sinar cahaya itu untuk bisa menghancurkan jantung senju Cahaya yang kuat ini langsung menghantam pedang yang besar tersebut Dan terlihat bahwa pedang besar itu tidak hanya bergetar Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa pedang itu akan hancur Dalam periode waktu yang singkat Tubuh senju yang terpotong pun telah terpasang kembali atau menjadi utuh Dan tubuhnya bisa langsung pulih dalam waktu beberapa detik saja Setidaknya saat ini dia telah memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri Saat ini dia menyadari bahwa sebelumnya dia telah meremehkan musuh-musuhnya kali ini Kemunculan orang yang menggunakan pedang raksaksa ini membuat senju merasa lega Namun yang lebih mengejutkan bagi senju adalah Pedang raksaksa hitam yang telah menghalangi serangan cahaya itu Terlihat bahwa pedang itu masih terlihat kokoh Dan tidak ada bekas kerusakan ataupun cacat pada pedang itu Melihat itu dia pun langsung bergumam Senjata macam apa itu? Tanya dari seseorang immortality tahap ketiga Kemudian dia melihat socok yang menggunakan pedang itu Dia memiliki sayap al-kri hitam di punggungnya Dan saat mereka meriksa kekuatannya mereka pun terkejut lagi Tiga kaisar immortality semuanya memandang ke arah siayan Sama seperti senju sebelumnya Mereka terkejut pada saat melihat kekuatan siayan ini Seseorang fighting god saja ucap dari mereka bertiga Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua Yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga untuk kalian semua Yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah